Hai graphicnya keren banget nih guys wih realistis banget guys dan sebut banget ya guys dari 2% sampai 100% dia hanya membutuhkan waktu 36 menit aja guys mantap guys halo guys welcome back to my channel ok kali ini saja akan unboxing satu lagi nih guys bisa lihat apa ini kita lihat saja nanti ok kita langsung buka aja guys let's go ini dia guys udah kelihatan kita langsung buka aja guys ini dia akhirnya kebuka juga guys ini dia realme X2 Pro dengan Snapdragon 855 plus dan 64MP quad camera dare to live wih mantap nih guys kita lihat sampingnya untuk RAM nya dia 12GB dan untuk storage nya ini dia 256GB dan untuk warnanya dia lunar white ini dia kita langsung buka aja ya guys let's go ini dia hey welcome to realme family kita coba kita lihat kelengkapannya apa aja ini ada kartu jaminan dan buku penunjuk dan ini softcase nya guys dan lantar guys dia warnanya kalau kita smug gitu guys oke kita taruh dulu dan ini dia HPnya kita taruh samping dulu guys dan apalagi nih nah ini dia ada kabel data yang udah tabsi tentunya dan ada SIM injektor nah dan ini dia guys kepala charger SuperVOOC dengan maksimal output dia 10V 5A guys 50W guys mantep banget nih guys ntar kita coba aja oke untuk membuat tekannya untuk charger realme X2 Pro ini guys oke kita lihat HP nya dulu guys ini dia ini dia kita keletak aja guys kita keletak aja guys nah ini dia guys HP nya kalo kalian lihat fih mantep guys keren warnanya guys lunar white nah ini dia untuk kameranya dia 64MP guys untuk kuatanya dan untuk telefoto dia 13MP dan untuk ultra Quantenya dia 8MP dan untuk kamera deprenya 2MP guys Ok Mantep guys Oke kita nyalakan aja HP nya Nah ini dia guys Bentar ya guys kita setting dulu ya guys Nah ini dia guys Kita lihat body nya dulu guys Untuk di samping dia ada tombol volume up and down Dan untuk di atas dia ada lubang mic Dan untuk di samping kanan dia ada sim slot Dan ada tombol power Dan di bagian bawahnya dia ada lubang speaker Lubang charger Lubang mic Dan lubang jack audio guys Masih ada jack audio nya guys Mantep guys Tapi untuk feels nya ini Gak kayak HP flagship kebanyakan kan Dia agak henteng gitu kan Gak gimana gitu Kayak HP mid-rank Feels nya Kalau dibandingin Sama realme 5 nih kan Hampir mirip sih Tapi tetap aja kan Dia lebih solid Dia lebih solid Ini karena terbuat dari plastik aja Jadi dia lebih ganteng lebih kemerahan Dan ini bahannya metal Dan untuk kacanya gorilla glass Gorilla glass 5 Jadi dia lumayan kokoh nih guys Nah kita lihat untuk sim nya guys Dia mendukung apa ini guys Oke kita coba buka Dan dia Cuma dual sim aja guys Gak ada kartu SD nya Oke Masukin lagi Nah sekarang kita Ngecek untuk ID nya guys Kita cek ID nya Untuk sistem dia Device model Realme X2 Pro Dengan RAM 12GB Untuk internal storage nya Dia 256GB Dan untuk CPU Dia Qualcomm Snapdragon 855 Plus Dan display nya Dia Full HD Plus ya guys Dengan Super AMOLED 6,55 inci Dengan GPU Adreno 640 Dan refresh rate Dia 90Hz guys Cakep guys Lumayan mulus nih guys Oke untuk baterai Jadi dia 4000mAh Nah kita lihat untuk Sensor nya guys Untuk sensor nya Dia Ya Ya lumayan lengkap Oke sekarang kita Cek untuk Reverse rate nya guys Yang 90Hz guys Kita coba Perbandingan ya guys Dengan 60Hz Kayak gimana Ini yang 60Hz Kita coba Yang sekarang Yang 90Hz Wih Mulus guys Mulus banget guys Mantap Oke sekarang Kita coba Untuk kameranya guys Kita coba Untuk kamera Foto Untuk normal nya Untuk ultra wide nya Lumayan luas ya Dan untuk zoom Dia maksimal 20x aja guys Oke lumayan Dan untuk video dia Dia resolusi maksimal 4K dengan 60fps guys Mantap guys Dan untuk kamera depan nya Dia video Maksimal resolusi nya Full HD nya guys Jadi untuk kameranya Untuk kamera utama Dia 64MP Dan untuk telephoto Dia 13MP Dan Untuk ultra wide Dia 8MP Dan untuk kamera depan nya Dia 2MP guys Dan untuk kamera selfie nya Dia 16MP guys Untuk warnanya Cakup banget nih guys Kayak Minoten Kemarin yang saya Unboxing guys Yang saya review Mantap guys Lunar wide Oke Sekarang kita coba Untuk main PUBG Ini guys Nah ini dia Dan untuk speaker Dia 2 restitur ya guys Kanan kiri ya guys Dengan Dolby Atmos Suaranya mantap nih guys Nah ini dia Kita coba cek untuk grafiknya guys The grafik dia Smooth extreme guys Mantap guys Dan untuk HDR nya Dia extreme juga guys Mantap Oke kita coba untuk HDR extreme nya guys Kita lihat Wih mantap guys Grafiknya keren banget nih guys Realistis banget guys Dan smooth banget ya guys Mantap Mantap guys Oke guys Kita coba langsung aja guys Kita Coba untuk main arena guys Main barbar nih guys Kita langsung aja guys Let's go Nah ini dia Team match Let's go Gue rapinnya mantap nih guys Smooth juga nih guys Mantap Enak banget nih guys Atau Atau jadi pro ini guys Mantap Mantap Enak banget guys Atau Nafes Dengan Mantap 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 Kebun lagi The salute team Is in the lead Clear Reloading Set Clear Cover me Mounted 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 Bisa auto pro ini guys mata banget nih guys, enak banget nih guys habis lagi pluto nya wadaw ngeragam guys musuhnya guys tengah satu dulu guys nyerah dia guys anda sudah terkepung silahkan anda menyerah anda sudah terkepung anda sudah terkepung mana ini gak menang menang oke mantap oke guys WMVP guys kill 14 guys mantap grafiknya keren banget nih guys enak nih guys mantap guys grafik HDR extreme dan smooth extreme mantap banget nih guys dan bisa jadi auto pro nih guys tuh liat guys mantap banget nih guys mantap dan smooth banget guys selama main saya ini gak ada luck ya lumayan oke untuk PUBG gitu aja guys oke guys kali ini saya akan mencoba untuk mencharger realme x2 pro ini guys dengan charger bawaan supervuk yang 50 watt ini guys 10 volt 5 ampere oke kita coba aja ya guys dan ini dia sisanya sisa baterainya tinggal 2% aja ya guys oke kita langsung coba aja ya guys dan katanya dia untuk bisa mencharger 100% dia cuma membutuhkan 35 minute aja guys kita coba untuk buktikan aja guys oke guys kita coba untuk mencharger hp nya kita coba colokkan dulu kita colokkan ya guys oke kita coba untuk mencharger hp nya tinggal 2% ya guys oke kita mulai dan isinya guys oke kita tunggu aja nih guys sampai 30 menitan guys oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton